kakak bunda ntarin nenek dulu ya pinter ya sama ayah sama kakak ya abang iya 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 hai guys assalamualaikum welcome back to my youtube channel ketemu lagi nih sama bunda dewi pastinya dimana lagi kalau bukan di channel youtube keluarga sederhana oh iya buat yang baru banget gabung dan mampir di channel youtube ini jangan lupa ya di klik juga nih tombol merah dan juga loncengnya kalau udah terima kasih oke jadi seperti biasa pagi ini karena sekarang masih bulan puasa anak-anak masih tidur kebetulan kakak cila dan kakak cinta bobo di rumah nenek dan ini ada abang maher aja yang bobo di kamar oh iya kebetulan juga nih kasur bunda yang spring bednya tadi malam abis dimuntahin abang jadinya lagi dijemur dari malam dan sekarang kayaknya belum kering tuh terus juga mumpung abang maher lagi tidur sekarang bunda mau beresin jemuran dulu jadi kebetulan untuk cucian di rumah dan juga gosokan di rumah bunda dibantuin sama emak yang kerja di rumah bunda plus di rumah nenek tapi untuk yang beres-beres atau kayak bersih-bersih di rumah bunda itu semua bunda yang ngerjain kecuali rumah nenek ya karena nenek kan kalau hari-harinya bunda tinggal kerja nenek repot kan nggak sempat untuk beresin baju apalagi untuk beresin rumah karena anak-anak bunda titipin di rumah nenek seharian terus juga rencananya pagi ini selain bunda mau urusin abang maher pastinya terus juga bunda mau sedikit beresin rumah terus nanti rencananya jam 10an bunda mau pergi antar nenek ke pasar untuk beli baju lebaran karena beberapa hari lagi alhamdulillah kita mau meraihkan hari-rai idul fitri jadi bunda baru sempat nih antar nenek untuk beli baju lebaran di pasar oh iya terus juga nanti rencananya setelah bunda pulang dari pasar antar nenek beli baju lebaran lanjut bunda mau antar aku juga beli baju lebaran tapi karena kebetulan kondisi aku tepatnya kondisi kesehatan aku sekarang udah nggak baik dan udah nggak kuat jalan jadi untuk aku nanti belanja baju lebarannya yang deket rumah aja oke sebelumnya nih bunda mau apa namanya sapuin dulu kasur bunda spring bednya yang tadi malam di apa namanya dimuntahin abang maher terus lanjut bunda mau buka-bukain jendela dan juga gordeng karena pagi ini alhamdulillah cuatanya cerah ya terus apa namanya kebetulan karena bunda dan suami libur kerja jadi biasanya kalau pagi kita di rumah tuh usahain selalu buat buka-bukain semua jendela dan juga gordeng kecuali kalau misalkan lagi kerja ya dan itu nggak mungkin karena takut kalau misalkan bunda dan juga suami lagi kerja tiba-tiba hujan turun jendela terbuka itu air bisa masuk ke dalam kamar dan ke dalam rumah dong ya oke sambil nunggu abang maher bangun nih jadi bunda mau beres-beres atau kayak bersihin rumah bagian yang lainnya dulu ya lanjut setelah tadi bunda udah sedikit nyapu-nyapu di ruang depan sekarang bunda mau pakai skincare dulu jadi ini adalah skincare rutin pagi dan malam bunda yang udah bunda pakai kurang lebih satu tahun belakangan ini dan ini rutin banget bunda pakai dan alhamdulillah bunda seneng banget sama hasilnya walaupun bisa dikatakan ini skincare lokal tapi ini tuh bener-bener bagus banget produknya terus juga sama hasilnya bener-bener bunda tuh ngerasa kayak wow kulit muka bunda sekarang apalagi kan dengan usia yang udah menuju kepala empat bunda tuh harus bener-bener banget menjaga dan merawat kulit wajah bunda sih nomor satu biar terhindar dari yang namanya noda hitam dan juga keriput oke lanjut sekarang bunda mau skincare-an dulu nih sebelum nanti bunda mau melakukan aktivitas yang lainnya dan pastinya juga nanti sebelum bunda mau melakukan aktivitas di luar rumah bunda harus mastiin dulu kalau kulit muka bunda tuh bener-bener udah kayak terjaga gitu atau terlindungi lah gitu nah ini abang maher alhamdulillah udah bangun dan ini udah jam 9 pagi tuh liat abang maher manja kalau bangun tidur emes bunda deh oke sekarang lanjut bunda mau mandiin abang maher dulu karena sebelum nanti bunda tinggal pergi antar nenek belanja abang maher harus udah rapi dulu dan udah kenyang pastinya karena nanti abang maher dan juga kakak cila dan kakak cinta bakal bunda tinggal di rumah sama ayah atau sama suami bunda kebetulan suami bunda libur kerja dan ada di rumah jadi hari ini tugasnya suami bunda untuk jagain abang maher dan juga kakak cila dan kakak cinta oke sekarang bunda mau mandiin abang maher dulu ya tapi sebelumnya biasanya sebelum bunda mandiin abang maher karena abang maher baru bangun tidur jadi kayak belum connect gitu ya masih linglung biasanya bunda ajak bercanda dulu bunda ajak main dulu sampai kayak udah kumpul gitu loh nyawanya baru deh nanti bunda mandiin oke kalau gitu ikutin terus kegiatan dan juga aktivitas bunda hari ini ya semoga kegiatan bunda kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan juga bisa menginspirasi pastinya oke stay tune selamat menonton 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 menonton selamat 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 menonton menonton selamat 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 menonton